Kemudian pada akhirnya, cowok mulai berkencan dengan Cedric di gori. Ya, kita tahu akhirnya ini mulai membuat Harry menjadi sad boy. Hanya bisa melihat dari kejauhan, gadis yang dicintainya bermesraan dengan pria lain. Hey guys, kembali lagi bersama aku Joho Perkris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya. Gadis Asia yang terkenal akan kecantikannya dengan rambut hitam panjangnya. Dan merupakan siker terbaik yang berasal dari asrama Ravenclaw. Serta bahkan sampai-sampai membuat Harry Potter jatuh cinta kepadanya. Siapa lagi kalau bukan, Chow Chang. Ya, kita akan membahas perjalanan hidupnya itu hari ini. Jadi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Chow Chang adalah seorang penyihir yang berasal dari keluarga Chang. Ia lahir antara September 1978 dan Agustus 1979. Dan sejak umur 6 tahun ini, dia sudah sangat menyukai olahraga Quidditch. Dan tim jagoannya adalah Touch Shield Tornados. Chow ini digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut hitam panjang yang berkilau. Dan karena kecantikannya, dia itu menarik banyak perhatian pria selama dia bersekolah di Hogwarts. Terutama Cedric Diggory, Roger Davis, Michael Corner, dan tentu saja Harry Potter. Chow ini memiliki kepribadian yang sopan, manis, santun, dan juga mudah bergaul. Dia ini juga terkenal akan kesetiaannya dan keberaniannya. Chow mulai bersekolah di Hogwarts pada tahun 1990, pada usianya yang ke-11 tahun. Kemudian Chow disortir ke asrama Ravenclaw. Segera mungkin ia mencoba untuk bergabung dengan tim Quidditch Ravenclaw dan terpilih menjadi posisi seeker. Selanjutnya, ia mulai bersahabat dengan sesama anak Ravenclaw, yaitu Marietta H. Com. Di tahun keempatnya, selama pertandingan Quidditch Gryffindor vs Ravenclaw, Chow pertama kali bertemu dengan Harry Potter, yang setahun di bawahnya, dan sama-sama menjadi posisi seeker untuk masing-masing asramanya. Harry melihat Chow sebagai wanita yang sangat cantik, dan ketika dia kemudian mengucapkan semoga sukses untuk Harry sebelum Gryffindor bertanding Quidditch melawan Slytherin, wajah Harry langsung berubah menjadi merah padam. Dan selama pertandingan melawan Ravenclaw, Chow menggunakan strategi dengan membuntuti Harry, daripada mencari Golden Snitch itu sendiri. Si Harry ini segera tahu strateginya dan mencoba untuk mengelabuinya, dengan membuatnya berpikir bahwa Harry sudah melihat Golden Snitch. Dan ketika si Harry ini sedang berpura-pura, ternyata Harry malah menemukan Golden Snitch itu. Tetapi tiba-tiba aja si Chow ini kaget karena melihat trio Dementor. Harry akhirnya melancarkan mantra Patronus dan segera menangkap Golden Snitch itu. Dan ternyata Dementor itu sebenarnya adalah Draco Malfoy, Vincent Crabbe, Gregory Goyle, dan Marcus Flynn, yang sedang melakukan penyamaran. Pada akhirnya Ravenclaw tidak memenangkan Piala Quidditch tahun itu. Tapi yang memenangkannya itu adalah Gryffindor, bukan Slytherin. Di tahun kelimanya, pada tanggal 25 Agustus 1964, Chow pergi ke final Piala Dunia Quidditch. Di sana dia bertemu dengan Harry Potter. Di saat ini, Harry benar-benar telah menjadi bucinnya Chow Chang. Dia menganggapnya sangat cantik dan merupakan seeker yang hebat. Walaupun Chow bersikap baik terhadap Harry sepanjang tahun, tapi dia hanya ngegantungin Harry saja, karena diketahui Chow telah menerima permintaan Cedric di Gory untuk menjadi teman kencannya di Yule Ball. Di saat ini, banyak orang yang membuli Harry karena dianggap telah curang sehingga terpilih menjadi salah satu peserta turnamen Trey Wizard. Tetapi Chow tidak ikut-ikutan dengan pembulian itu dan menolak untuk memperlakukan Harry dengan buruk. Kemudian si Harry ini meminta Chow untuk menjadi teman kencannya di Yule Ball. Tetapi si Chow ini tidak dapat menerima tawarannya karena sudah menerima ajakan Cedric di waktu sebelumnya. Kemudian pada akhirnya, Chow mulai berkencan dengan Cedric di Gory. Ya, kita tahu akhirnya ini mulai membuat Harry menjadi sad boy. Hanya bisa melihat dari kejauhan gadis yang dicintainya bermesraan dengan pria lain. Di tugas kedua selama turnamen Trey Wizard, Chow ini menjadi Sandra karena dia merupakan hal yang paling dirindukan oleh Cedric di Gory. Nah, si Cedric ini menggunakan mantra Kepala Glembung untuk menyelamatkannya dari Danau Hitam yang ada di Hogwarts. Tetapi selama tugas yang ketiga, Cedric di Gory terbunuh oleh Peter Pettigrew atas perintahnya Lord Voldemort. Ya, si Chow ini pastinya sangat sedih dengan kejadian ini dan menangis selama upacara pemakaman Cedric di Gory di akhir tahun ajaran. Di tahun ke-6nya, banyak orang yang tidak percaya pada klaim Harry Potter mengenai Voldemort yang telah kembali. Bahkan kebenaran Seher dan Daily Prophet mencapnya sebagai pembohong yang gila. Tetapi, dengan adanya kematian Cedric, Chow mempercayai klaim Harry sepenuhnya. Chow mulai mendekati Harry lagi dengan motivasi untuk mengetahui kebenaran di balik kematian Cedric dan Chow juga mulai menumbuhkan rasa sukanya pada Harry. Tetapi, setiap kali Chow bertemu dengan Harry, ia selalu berada dalam keadaan yang buruk. Satu kali Chow pernah bertemu Harry yang seluruh tubuhnya ditutupi Stingsep atau cairan hijau bau yang dikeluarkan dari tanaman Mimbulus Mimbletonium milik Neville Mbottom. Pertemuan keduanya, malah akhirnya membuat Chow berdebat dengan Ron Weasley tentang Tim Quidditch. Pada pertemuan ketiga, ketika Chow memasuki ruangan burung hantu untuk mengirim surat kepada ibunya, Harry berada di sana, tetapi sedang berdebat dengan Argus Vilch. Dan ketika si Chow ini diundang oleh Hermione Granger untuk bergabung dengan Laskar Dumbledore, Chow segera menerimanya. Ia bergabung dengan alasan untuk melawan Voldemort dan para pelahap mautnya, membalaskan dendam atas kematian Cedric Diggory di tahun sebelumnya. Padahal ibunya itu sudah memperingatkan dia untuk tetap berada di sisinya Dolores Umbridge, karena ibunya yang bekerja untuk kementerian. Dia juga mengajak sahabatnya, yaitu Marietta Edgikom, untuk bergabung dengan komunitas itu, komunitas Laskar Dumbledore. Selama berlatih sihir bersama Laskar Dumbledore, Chow pada awalnya selalu gugup dan tidak dapat melancarkan mantra dengan baik setiap kali Harry berada di dekatnya. Tapi pada akhirnya, ia berhasil mempelajari mantra Patronus dengan bentuk hewan angsa. Sesaat sebelum Natal setelah pelatihan Laskar Dumbledore, Chow berciuman dengan Harry di bawah mistletoe. Namun Chow segera mengakhirinya, karena tidak mampu menahan air matanya. Bingung dan merasa bersalah atas perasaannya yang saling bertentangan untuk Harry dan Cedric. Meskipun demikian, dia dan Harry berkencan pada hari Valentine di desa sihir Hoxmed, tepatnya di toko teh Madame Pudivod. Toko teh itu membuat Harry tidak nyaman, karena itu mengingatkannya pada kantor Umbridge, yang penuh dengan warna merah jambu. Sampai sejauh ini, Chow masih tetap meratapi kematian Cedric, bahkan membuat pikirannya mulai sedikit terganggu. Dia merasa sangat cemburu terhadap persahabatan Harry dan Hermione Granger. Bahkan ia mencoba menasehati Harry tentang bagaimana menangani gadis-gadis. Situasi ini semakin memburuk dengan Harry yang tidak punya pengalaman apapun mengenai dunia perbucinan. Bahkan Chow menjadi sangat cemburu ketika Harry menyebutkan rencananya untuk bertemu Hermione di kemudian hari. Dan dia mencoba mengukur perasaan Harry padanya dengan menyebutkan bahwa Roger Davis telah mengajaknya berkencan. Tetapi ini hanya membuat Harry bingung. Dia akhirnya menangis setelah Harry menolak untuk mendiskusikan kematian Cedric dengannya. Kemudian di tahun itu temannya Chosie Marietta mengkhianati Laskar Dumbledore dengan memberikan informasi mengenai komunitas itu kepada Dolores Umbridge. Dan sebagai akibatnya ia terkena kutukan yang dilakukan oleh Hermione pada selembar perkamen yang sudah ditanda tangani sebelumnya oleh semua anggota Laskar Dumbledore. Kutukan itu membuat wajah Marietta ditumbuhi jerawat berwarna keungunguan yang bertuliskan kata Snake. Mungkin ini artinya itu adalah menyelinap atau mungkin orang yang licik, orang yang membocorkan rahasia. Dan ketika Harry mencemooh Marietta ini karena pengkhianatannya, Chow ini malah membela si Marietta. Hubungan antara Harry dan Chow pun semakin terpecah. Di tahun ketujuhnya, Chow melihat sekilas Harry di Hogwarts Express. Dia tidak berbicara dengannya dan malah bersembunyi di kompartemennya dengan Marietta Egykom. Harry berkomentar bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak menatapnya. Harry juga memperhatikan bahwa wajah temannya Marietta. Masih terdapat jerawat bertuliskan kata Snake. Harry dan Chow hampir tidak berinteraksi selama sisa tahun itu. Mereka bahkan terlalu malu untuk saling memandang. Dan di tahun itu, Harry mulai berkencan dengan Jeannie Weasley. Sementara Chow berkencan dengan Michael Corner. Setelah pelahap maut berhasil menyusup ke Hogwarts, Chow tidak berpartisipasi dalam pertempuran di Menara Astronomi. Ini karena dia yang tidak menyimpan koin Laskar Dumbledore miliknya setiap saat. Chow juga hadir di halaman setelah Albus Dumbledore meninggal. Dia dan siswa lainnya mengangkat tongkat mereka sebagai tanda perpisahan dengan mantan kepala sekolah mereka. Dan selama pertempuran Hogwarts, si Chow ini kembali bersatu lagi dengan Laskar Dumbledore. Bergabung dalam pertempuran terakhir melawan Voldemort dan para pelahap mautnya. Dan di saat ini, si Chow ini menawarkan bantuan kepada Harry Potter. untuk menemani dia ke ruangan Asrama Ravenclaw. Dengan tujuan untuk mencari diadem Rowena Ravenclaw. Namun, si Ginny Weasley ini merasa sangat cemburu guys. Dan akhirnya merekomendasikan Luna Lovegood, pacar gue, untuk menemani Harry menggantikan Chow. Pada akhirnya Chow ikut andil dalam pertempuran Hogwarts. Dan selamat dari perang itu. Bersatu kembali dengan Katie Bell, Liennie, dan Padma Patil setelah kekalahannya Voldemort. Dan setelah akhir perang sihir kedua, Chow diketahui menikah dengan seorang muggle. Dan ada teori yang mengatakan kalau si Chow ini menikahi muggle bernama Dudley Dudley Dursley. Ya, itu sudah semuanya. Dan inilah akhir dari video ini. Sekarang coba kalian arahkan tongkasir kalian ke arah tombol subscribe. Klik, klik, klik. Ya pokoknya, kalian subscribe aja lah, karena gue bakal terus membahas tentang Harry Potter, apapun yang seru di channel ini. Oke, kita lanjut pembahasan Harry Potter di video selanjutnya ya. Kalian mau bahas tentang apa lagi nih? Komen aja langsung di bawah. Mau teori gelap, perjalanan hidup, penjelasan, apapun itu, komen aja di bawah. Pokoknya, kalau udah tentang Harry Potter, Fantastic Beasts, apapun itu, tentang dunia sihir, pasti nggak bakal ada habisnya guys. Apa aja bisa kita kulik, kek? Pokoknya, apa aja bisa kita bahas? Nggak perlu mikir-mikir lagi, cari topik, gampang banget nyarinya, langsung. Maksudnya itu pokoknya gampang buat cari topik pembahasan tentang Harry Potter. Apapun itu bisa untuk dibahas. Ya, pokoknya jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya. Dan juga aku berharap kamu menikmati video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Follow aku di Instagram, gampang aja, at Johoper Chris, dan juga follow at Wondekris, kalau kamu ingin memiliki merchandise-merchandise ajaib, merchandise-merchandise Harry Potter yang penuh dengan keajaiban, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.